Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm Apa kabar para subscriber Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh hama kuasa Tentunya selain subscriber juga para pemirsa yang tidak subscribe ya Tetap mudah-mudahan dilimpahi oleh kesehatan oleh hama kuasa Nah di video kali ini saya akan bahas salah satu Yang komentar di youtube saya Saya gak mau simpan-simpan pak Kalau ada orang yang kritik Ya saya akan tampilkan dan saya akan jawab Tentunya dengan kepala dingin ya Dengan kepala dingin dan saya kasih solusinya Oke ini dia Sudah dilihat Nah Jadi bapak ini bilang dia sudah pakai cara panen yang saya sebarkan Dan dia hampir minus katanya Sangat bagus kritik ini Tapi juga sekaligus buat saya bingung Karena kenapa Saya sudah pakai cara panen penjarangan ini Itu sudah Lima tahun pak Ya Dan Anda tahu sendiri Saya gak pernah nutup-nutupin yang namanya ya Peternakan saya gimana jalannya Saya gak pernah nutup-nutupin Begitu apa adanya Saya baru rugi Satu kali Satu kalinya lagi Untung tipis Dengan menerapkan metode cara panen Yang saya Kasih tahu Yaitu panen penjarangan Gini Saya jelaskan supaya lebih jelas lagi Maksud saya Menyuruh Anda Memanen yang lebih kecil Itu dari usia 25 hari loh pak Dan itu saya suruh Panen yang ukurannya masih 1 kilo Ini garis bawah kata-kata saya Ini kalau tulisan Bisa dikasih stabil loh Ayam Kalau ayam broiler Di umur 25 hari Kalau bobotnya masih 1 kilo Bahkan 9 on Bisa saya pastikan Ayam itu Bermasalah Pada pertumbuhannya Ya Anda boleh datangi dokter manapun Nah Biasanya Kejadian ini Apalagi di kandang open house Itu cukup tinggi Ya masih 1 kilo ini Cukup tinggi Dikarenakan kandang open house Dipengaruhi iklim Suhu Cuaca setempat Tempat Anda Beternak Nah Jadi Ketika ayam yang masih Yang sudah berusia 25 hari ini Tapi bobotnya masih 1 kilo Ini logikanya Anda mau tahan Berapa hari lagi gitu Sudah jelas Pakannya sudah tidak sesuai dengan Bobotnya lagi Nah Bapak ini bilang Saya panen yang besar dulu Dan untung Saya tidak tahu bagaimana Kontrak PT kemitraan dia Mungkin kontraknya berbeda Dan saya berbeda ya Tapi saya akan Coba jelaskan Ini dari Pemikiran saya Nanti Bapak itu bisa tonton video saya Mungkin caranya berbeda Tapi ini tetap saya jelaskan Nah Kalau dia sudah bermasalah Dengan masalah bobot Anda Segera Panen Ayam yang masih Ukuran 1 kilo tersebut Pak Dan Bisa saya jamin Ayam kecil Harganya pasti Lebih mahal dong Daripada Ayam besar Nah Ini bisa Menutupi Mungkin Kerugian-kerugian Yang tidak terlihat tadi Anda jual yang Sekilonya Bang Ayam besarnya itu gimana Pak Nah Disinilah Jawabannya Ayam besarnya Atau ayam supernya Yang tidak ikut Dipanen Di usia 25 hari Yang mungkin Bobotnya normal Di usia 25 hari Sudah bisa mencapai 1,2 1,3 Ayam-ayam inilah Yang nanti Mengisi posisi Ukuran 2 kilo 1,9 1,8 Nah Kalau anda Panen Mereka ini Ikut terpanen Dengan ayam kecil Tadi Anda tidak peduli Pokoknya Dipanen saja Ayam besar ini Itu nanti Dipanen rayanya Mungkin Anda panen rayanya Mungkin di usia 32 hari Itu tingkat variasi Bobotnya itu Sangat tinggi Pak Nah Disini akan mendatangkan Kerugian bagi anda Masa iya Di ukuran Di usia 32 hari Masih ada Ayam yang berbobot 1,3 1,4 Nah Kalau kejadian Ayam yang di usia 32 hari Masih 1,3 1,4 Ini Itu saya pastikan Itu di usia 25 hari Bobotnya masih 9 on 1 kilo Bahkan kurang Ngapain Dipertahankan Ngapain Masih terus Dipelihara Dengan FCR yang tidak efisien Paham sampai disini Jadi Maksud panen penjarangan Yang saya terangkan Kepada anda Itu Pilih Ayam yang pertumbuhan Tidak normal Tidak normal Distabilo Biar paham Bukan ayam yang sehat Jangan simpan Barang yang tidak berkualitas Karena anda Ikut nanti Kena getahnya Gitu loh Bukan gak berkualitas Atau gimana Analoginya Kayak ginilah Kalau masalah Panen penjarangan Ini Anda ini Jualan buah Jualannya buah Apple Ada beberapa Apple nya itu Gak terlalu busuk Mungkin sedikit saja Cacat Gitu Pertanyaan saya Anda tetap Mau jual gak Oh enggak bang Saya ini Gak mau jual Apple kayak gitu Karena agama Enggak Kita gak bicara Apa-apa sekarang Kalau bisa dijual Why not Entah untuk Makanan peternakan kan Tapi berbeda Sama saja Bukan berbeda Sama saja Di peternakan Ayam sekilo itu Kalau bisa dijual Dijual Jadikan uang Apalagi ayam Ukuran kecil-kecil Kayak sekilo itu Pak Harganya lebih mahal Daripada ayam Ukuran dua kilo Cuman tetap Kalau anda sandingkan Mana besar Untungnya bang Kalau misalnya Ayam Ukuran sekilo Dengan ukuran dua kilo Untungnya Nah Kalau harganya Tentu lebih mahal Ayam sekilo Cuman kalau secara kuantitas Anda lebih untung Panen ayam besar Jadi begitu Hitungannya Mudah-mudahan Paham apa yang saya jelaskan Soal panen penjarangan ini Ya Bapak itu mudah-mudahan Paham Sekian dulu dari saya Di channel Sikumbang Jaya Farm Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi anda Bagi yang ingin membeli obat alat WA 0831-6046-5158 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh